Intro Aku sih RWD RWD lah, lebih enak Udah gitu partnya dikit Gampang sekarang, semua hampir semua mobil Tapi nggak kuat nanjak Kalau RWD bisa nanjak Mau kayak gimana juga kuat, nanjak RWD Ada yang punya Bisa ngepot-ngepot RWD Dah mulai ini ya? Nggak bisa Kenapa sih nih orang? Pada kenapa sih lo? Ini Aduh, RWD apa FWD? Iya, kita mau shoting Iya, iya Udah, udah, udah Hantikan perdebatan kalian Kita berdamai dengan mobil ini Jadi ini adalah Omoda 5GT AWD Nah, apa sih AWD? AWD itu adalah all-wheel drive Jadi semua rodanya itu bisa jadi sumber penggerak Makanya nggak bakal ada lagi tuh perdebatan Penggerak depan, penggerak belakang Semuanya ada di mobil ini Dan nanti kita bakal cobain di track yang nggak cuma di asfal Tapi juga di lintasan-lintasan yang off-road Kayak misalnya tanah atau juga batu-batuan Ya, ya, ringan-ringan aja lah ya gitu ya Nah, menariknya lagi Ini merupakan flagship dari keluarga Omoda Dan jadi Omoda yang paling mahal Tapi Tetap yang termurah di kelasnya Yowie gak? Nah, untuk tahu lebih lanjut Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe lupa like dan subscribe Nah mungkin banyak yang gak percaya kalau AWD itu paling cuman kayak sekedar gimmick doang. Masuk gue juga gak percaya, tapi tadi kan lu liat sendiri kan kayak gimana hasilnya. Terus banyak juga yang nanya apa sih bedanya sama model lima biasa. Ternyata kalau diliat secara detail itu cukup lumayan banyak. Pertama diliat bagian depan ini, dia udah gak ada emblem cherrynya, itu diganti sama tulisan Omoda. Udah gitu, aksen titaniumnya yang segaris sama lampu tuh keren banget. Dan untuk membedakan sama yang versi biasa juga, dia sekarang udah ada aksen-aksen oranye, bukan lagi warna merah ya kan. Udah gitu, pelaknya 19 inci, warnanya hitam matte, wuduh cowok banget. Di belakang itu ada emblem Omoda 5 GT, udah gitu ada 390T-nya yang menandakan itu torsinya. Dan yang gak kalah penting adalah all-wheel drive alias AWD yang ditaruh juga yang belum menuju belakang. Bah, itu yang bakal ngebedain ini sama versi standar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 di dalamnya tuh ada ambient light udah gitu, head unit tuh sekarang udah yang dual screen ya terus dia udah ada smart voice command udah gitu ada premium sonic speaker ini juga cukup lumayan terus ventilated seat nah buat timpulan kabel ini juga sekarang android auto nya bahkan gak perlu pake kabel tuh udah bisa connect ini juga sangat dibantu banget ya gak tau kalo pengguna apple udah ada juga sih apple car play tapi kan gue belum pernah nyoba terus udah gitu ada panoramic sunroof ini gak lupa tetep ada ya dan yang gak kalah penting adalah kamera 540 ini yang bedain sama kamera-kamera 360 kebanyakan bedanya apa sih? jadi ternyata kalo misalnya 360 itu kan dia horizontal gitu ya motornya nah ini ditambahin lagi vertikal jadi lo bisa diliat bagian kolong itu ada 4 roda terus ada garisnya ini ngebantu banget tadi pas gue lewat jalan-jalan sempit udah gitu kalo misalnya kita mau nikum patah jadi kita bisa bener-bener ngeliat apa sih yang ada di bagian bawah ban gitu ya di kolong bahkan tuh keliatan banget jadi bener-bener sangat berfaedah senurut gue udah gitu gambarnya juga lumayan jernih jadi ya memang sangat berfaedah fitur itu kamera 540, gokil dan Cary juga tetep mempertahankan fitur-fitur keselamatannya kayak misalnya ada 6 airbag udah gitu juga adasnya yang terdiri dari 11 menu yang itu sangat-sangat komplit banget susah tersebut dengan satu-satu tapi kalo misalnya dipake itu sangat berfaedah lah misalnya mulai dari adaptive cruise control udah gitu kayak line 40 warning bahkan kalo misalnya ada objek yang kira-kira sangat atau berpotensi membahayakan tuh dia bisa ngeram sendiri gitu ya dan terus yang gak kalah penting juga ada 6 mode berkendara ini juga sangat-sangat beragam banget jadi lu bisa ada mode off-road ada mode normal ada mode eco ada mode sport ada mode muat lumpur gitu ya jadi mobil ini tuh seharusnya bisa melewati berbagai macam kondisi jalan dengan adanya mode berkendara itu terus penjumpurunan signifikan juga ada di bagian mesinnya ini cuma naik sekitar 100 cc doang dari 1500 ke 1600 yang versi GT ini ya tapi tenaga yang dihasilin tuh jauh lebih bertenaga dan torsinya juga jauh lebih besar gitu dia punya tenaga 197 horsepower dan torsinya tuh 290 Nm itu di atas kertas aja ini mobil udah mengerikan dengan dimensinya yang compact kayak gini ya begitu dipaduin sama transmisi 7-speed dual-clad itu gue begitu denger spek itu beneran kayak adrenalin tuh langsung wah ini beneran speknya sih spek-spek ala-ala mobil sport gitu ya ketika dicobain kayak gimana nah jadi dari tadi saudara tenaga dan torsinya yang besar itu ketika dipakai itu dipaduin sama transmisi dual-cladnya itu bener-bener berasa banget gitu jadi kalian mungkin gak bakal bisa menemukan sebuah transmisi yang halus kayak CVT ini cukup agresif dan lumayan kayak apa ya kayak gitu ya kalau ini tuh gerobak rubuk gitu tapi ya untuk menyukai kecepatan ini bener-bener bikin nyetir itu jadi lebih menyenangkan gitu tenaga udah pasti lah dari bawah sampai atas itu beneran ngisi dan turbo lag turbo lagnya juga itu bisa diminimalisir seminim mungkin lah gitu jadi hampir gak berasa udah gitu juga dia punya handlingnya cukup oke apalagi ketika sensasi suspensi belakangnya sekarang tuh udah pakai independen jadi tadi ketika gue cobain di jalan yang bergelombang bahkan bergelombangnya cukup parah gitu jalan jelek segala macem dia punya ayunan yang kayak di air gitu jadi lu gak gubak 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 gak kayak gitu gitu deh pokoknya beneran enak banget berasa banget gitu ya terus AWD nya tadi juga ini cukup bermanfaat banget gitu kenapa ketika kita bermanuver harus belok-belok tajem ini pantat tuh ngikut aja gitu ya jadi dia bahannya tuh kayak kayak tetep diem ngikutin ngikutin si arah belok depan tuh kemana-kemananya dia tetep jadi gak geser-geser kayak mobil-mobil kebanyakan itu yang gue rasain ketika AWD nya itu bekerja di mobil ini udah gitu kekhawatiran gue sama mesin turbo bensinnya seboros apa sih tapi ternyata ini cukup lumayan menurut gue hasil tadi pengetesan kita dari Jakarta sampai ke Purwakarta gitu ya itu ada di average sekitar 110 sampai 115 km per liter itu gue isi pakai pertamat ini menurut gue udah cukup lumayan efisien lah gitu dan pastinya ini disclaimer pasti beda-beda ya di tiap mobil dan tiap orang gitu kakinya ada yang sekolah ada yang enggak jadi ini cuma gak bisa dijadikan patokan ini jadi gambaran aja lah konsumsi bahan bakarnya ini menurut gue cukup lumayan irit lah efisien gitu walaupun dia penggeraknya AWD udah gitu pakai mesin turbo dan khawatiran ini bakal boros BBM tidak ada dan dengan segala kelebihannya itu ketika kalian melakukan pembelian juga jangan raguin lagi deh soal after salesnya karena apa mesinnya aja nih yang turbonya ini yang bertenaga itu digaransi 10 tahun gila lama banget ya udah gitu garansi mobil nih secara keseluruhan itu 6 tahun atau 150 ribu kilometer dan ada gratis perawatan berkala selama 4 tahun atau 60 ribu kilometer dan yang gak kalah menarik tuh harga jualnya cuy jadi dengan semuanya tadi fitur canggihnya terus udah gitu mesin turbo udah gitu penggerak all wheel drive ini mobil masih dijual di bawah 500 jutaan tepatnya mulai dari 448 juta sampai 480 jutaan doang jadi kesimpulannya setelah gue bercengkrama dengan mobil ini dia punya desain yang menurut gue juga cukup atraktif gitu bahkan orang sekalian lihat juga udah tau oh ini cair ini ini cair ini udah tau karena emang udah khas banget kayak gini yang moda udah gitu dia punya fitur-fitur yang cukup lumayan canggih yang gak cuma sebenarnya canggih tapi juga berfaedah ketika dipakai udah gitu mesinnya cukup oke dan posisi bahan bakarnya juga masih wajar gitu jadi menurut gue ini buat orang-orang yang pengen bertualang yang suka kecepatan gitu ini oke banget apalagi dia juga masih nyaman ketika dipakai harian